Ini upaya kita pendekatan Pedusnya bencok wesit Jadi ini rawatan Salah satu langkah Kebersihan teman-teman Salah satu langkah menjaga kebersihan Untuk kambing yang dibawa ke kontes Maupun tidak dibawa ke kontes Kalau ingin perawatannya maksimal Seperti ini Pendino dilapih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel kami JAKJMF Untuk episode kali ini Kami masih buleng di kameran kami sendiri Karena juga Iya ya Pekerjaan yang membuat kami Belum sempat untuk keluar Jadi untuk episode kali ini Teman-teman Memandikan atau ngelapi Atau nyeko Kambing yang berusia Kurang dari satu bulan Abas Mana dadamu Eh dadaku Dito-dito Nyo tau Wey Hosei 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 Ayo Ayo Banggir Ayo tau Singo Singo Tarong Matan Terima kasih kalau tidak boleh ini yang sangat merugi karena di kambing seni itu salah satu pemicu menariknya orang tertariknya orang itu adalah kebersihan teman-teman jadi walaupun usia di ini itu juga enggak perlu untuk dimandikan jadi warna ceritanya kok enggak oleh kalau niat kita baik tujuan kita baik panggah oleh terus piecara nilai cek-cilik opor ayokatisen opor aja dindil oporanya kukruh jadi upaya yang kita lakukan pertama kali kita pakai air hangat teman-teman saya lebih bawah titik nepo emangat-mangat kita langsung pakai kanibo dan airnya ini langsung kondisioner saja enggak usah disabun karena kalau masih kecil mungkin ketiknya beduk jadi orang sampai tembleng rewasi orang sampai jemblengi karena dia usianya juga masih terlalu dini langkah awal seperti itu jadi godok banyu terus ditelahkan timbo kepanasan itu ditambahkan banyak anyap kalau kanyepan itu ditambahkan banyak tuh terus kita kasihkan kondisioner ke dalamnya secukupnya jadi tidak harus sakminya tidak ya kita kira-kira sendiri cukupnya pilih dan supaya waduh sedikit orang patek lebus dan rata wangi lah seperti itu terus setelah itu langsung saja dikocok-kocok seperti ini caranya ben apa ini kondisioner ben roto diusuk-usuknya seperti ini ini bertujuan kalau air hangat kita beranggapan kalau dia tembus ke kulit seperti molar disebul atau disetot dikasih susu banyak itu molar kami beranggapan seperti itu jadi kita usuk-usuk merata diusuk-usuk ini lakukan setiap hari temen-temen jadi kalau acuannya untuk ke arah ranah kontes itu kan kita membuat kambing ini pertumbuhannya semaksimal mungkin karena di kontes kita juga lawan nantinya lawannya atau temennya di arena itu juga temen-temen juga setot jadi bagaimana pintar-pintar kita untuk mengimbangi rawatan lawan dari nantinya untuk ke arena jadi upaya yang kita lakukan seperti ini ini selain kebersihan temen-temen ini eh upaya untuk pendekatan yang kita rasa hati kita ke yang kita rawat coran ini memadukan hati kita ke rawatan kita jadi ya ini termasuk kategori sudah seni jadi seni nih seperti ini seni nih jadi diusuk-usuk ini ini iya ya memberikan kasih sayang kepada rawatannya mungkin kalau kita memberikan kasih sayang tentunya ini juga rawatannya juga pasti maksimal mergawis demen ini mesti kopen itu temen-temen jadi diusuk-usuk secara merata eh eh upayakan tembus kulit temen-temen jadi kulit-kulitnya benrodok kenek banyu terus aku disebul ini benar-benar melar jadi jadi pemikiran kita seperti itu memang kalau kita ini pemikiran awam pemikiran peternak jelata jadi eh ngurumusnya kelelis karena diolorkan penak jadi garing itu diolorkan sisat di sana kuih jadi kita beranggapan diusuk-usuk ini tembus kulit terus engkau ini disebul dari susu eh mekari ini molor mekari molor seperti itu selain kebersihan tujuannya seperti itu temen-temen seperti kita lapih caranya memandikan itu cukup dilapih saja seperti itu jangan lupa air hangat temen-temen air hangat aja panas-panas panas-panas ngulunya yontek kayak dikira-kira sendiri yang seperti apa jadi ini usuk-usuk-usuk seluruh jadi temen-temen ke seluruh jadi kalau bisa ini dilakukan setiap hari temen-temen baik itu ke lajuan kontes maupun tidak itu kalau saya yakin kalau ini dilakukan setiap hari dan dijemur pasti temper tumbuhannya nantinya lebih maksimal seperti itu dan ini upaya kita pendekatan langkah yang kita lakukan seperti ini dekatkan kita kepada kambing yang kita sayangi atau yang kita rawat seperti ini ini diusuk-usuk sakkocor temen-temen diusuk-usuk sakkocor beduk-beduknya benilang terus apa ini kulitnya benar-terlalu 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 benar-benar tapi aslinya yombuh pokoknya menurut kami ini kalau tembus kulit kayak air hangat sehingga saya mau nyetut itu rakenting ini kalau melar itu rasisat hahaha kok rasisat nah seperti ini jangan lupa ketepnya juga jilai ini dirauhi biar tidak ketepen hadapnya dilai temen-temen umbel-lumbel biar bersih seperti ini saya kira sudah tembus kulit setelah itu kita usuk-usuk ben garing jadi garingnya benar-benar kesuen terus apa ini jadi dilih benar-benar kesuen seperti kardemen seperti itu temen-temen jadi ini rawatan salah satu langkah kebersihan temen-temen jadi salah satu langkah menjaga kebersihan untuk kambing yang dibawa ke kontes maupun tidak dibawa ke kontes terus kalau pengen rawatannya maksimal ya seperti ini bendino dilapi ini bendak kuning bendak bendak kuning atau bendak kecing nah setelah diusuk-usuk ini dikeringkan dilongi banyune garingnya ben cepat terus ya ulunya juga ben membut-membut di demok dikeringkan 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 seperti itu ya ya karena pasuran itu ganteng rejeki temen-temen jadi kameramen kita itu mengerti ini dengan payu hahaha nah seperti ini dilongi nah dilongi terus dikebut nih nah ini dilongi banyune dikeringkan waktunya pirolek ngusuk-ngusuk ini terserah kita ya ini yang pengennya nyanyi ya ya sudah dikeringkan masalah sampai garing seperti itu temen-temen disikik urung woi itu temen-temen saya yakin kalau ini dilakukan setiap hari ya saya yakin pasti bersih ini setiap pagi kalau ada waktu pagi dan sore lebih bagus teman-teman, isuk sore di lapi bagus, ya kita ini ibaratkan kita sendiri adus ping pindu ini ya lebih seger adus pisang ya mungkin seger adus pindu adus ping telu lebih seger ini bang, telung dino tidak adus seperti itu kameramen kita tertawa teman-teman karena juga kita kebiasaan bulang ini ya berhari-hari pernah mengalami gak adus, paling roh kali sulop seperti itu nah ini kan sudah pengeringan setelun persen nanti kena angin sama kena matahari, dia cepat kering teman-teman oh oi ini langkah pengeringan teman-teman tadi langkah untuk membeloi supaya lebih segin tembus kulit tembus kulit kami beranggapan lebih setut molar jadi gedinya cepat seperti itu ini diusuk-usuk terus seperti ini ini teman-teman saya kira ini air yang meresap sudah agak banyak untuk kelonge berkurangnya jadi ini tinggal pengeringan mungkin kena air sama kena angin sama apa ini sinar matahari tidak lama pasti dia kering jadi teman-teman tip untuk kali ini jadi seperti itu ini garek nyencang coroan ini nyencang kita latih ke patok upayakan terlalu sering biar kalau dibawa ke kontes orang mundur-mundur ini orang ginjal-ginjal ini jadi biasakan untuk pengenalan ke patok teman-teman poti cincang patok pisang kita cincang ke patok pisang teman-teman cincang dan terbiasa penura mundur-mundur ini lakukan sesering mungkin biar terlatih ke patok penura ginjal-ginjal nanti kalau ginjal-ginjal mungkin juri ini pedih 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 tapi kalau tenang mungkin juri mengamati lebih teliti seperti itu nah seperti ini teman-teman mungkin saya kira sudah cukup untuk episode ngelapi atau episode ngolor kulit dan perlakuan latihan apa ini cincangan ke patok biar terlatih penura ginjal-ginjal dan biar tidak gidru-gidru oke teman-teman jadi kesimpulannya kali ini buat kambing sebersih mungkin kalau bersih mungkin kita sendiri tidak cegah untuk merawat dan orang lain pun nyawang juga tidak cegah apapun kita ukur dengan kita sendiri jadi seperti itu oke teman-teman jadi kesimpulannya seperti itu media yang kita gunakan adalah milik volan volan itu junior kita yang bernama timun emas dan ini betina dan rawatannya kita rawat semaksimal mungkin atau rawatan kontes oke teman-teman sebelum kita akhiri video ini monggo yang belum subscribe silahkan di subscribe dan juga di like share sebanyak-banyaknya karena video ini lebih bermanfaat oke teman-teman sekian dulu liputan kali ini bersama timun emas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati